Intro Kembali lagi dalam WB Waktu Indonesia Bercanda Nah Calontong, seperti yang saya bilang tadi kan kayaknya penonton ini sangat antusias Iya kan? Tapi mereka ini masih bingung kayaknya Gimana kalau kita kasih kesempatan mereka untuk bertanya langsung sama Calontong? Harus, harus supaya Anda lebih paham lagi dan menghindari sombong di kemudian hari Silahkan bertanya kalau ada masalah Oke langsung, tuh langsung ada yang bertanya Ricky, silahkan Saya mau nanya, tapi sebelum itu saya pengen ngomong sih sama Calontong satu hal Semenjak saya dengar motivasi Calontong, kehidupan saya berubah, Ca Saya Berubah, berubahnya gimana nih? Kehidupan saya berubah, Ca Saya jadi dikucilkan keluarga Berarti keluarga Anda juga belum datang kesini Belum termotivasi Ajak keluarga kesini supaya termotivasi seperti kamu Jadi kalian sekeluarga bisa saling mengucilkan Tapi Riki, sudah masalah apa memangnya? Gini, Ca, kan saya kebetulan jauh dari keluarga juga nih, Ca Saya tuh gak kos, Ca, disini Nah, di kosan saya itu, saya punya temen yang sombong, Ca Terus, dia tuh cenderung gak sopan menurut saya, Ca Karena setiap hari, dia itu kalau jalan tuh ngelangkahin pala saya, Ca Itu gimana ya, Ca, menurut Ca Lontong? Saya harus apa gitu? Wah, bener, ini keterlaluan nih Iya, Ca, ini sangat keterlaluan Ini temen sudah sombong, gak tahu sopan santun Iya, Ca Dia kalau jalan ngelangkahin kepalamu Ngelangkahin pala saya Berarti jalannya di atas kepalamu Iya, karena kebetulan kamar saya di lantai satu, kamarnya di lantai dua, Ca Itu namanya tingkat Iya Gak masalah, gak masalah Gak masalah Jadi begini, Riki ya Menghadapi teman yang seperti itu Sebenarnya kamu nyantai saja Ajak dia bicara baik-baik Kalau memang kamu keberatan dengan caranya dia, kan Ngobrol baik-baik Usahakan ajak dia pindah di lantai satu, kayak kamu Jadi supaya dia kalau jalan tidak di atas kepalamu Tapi dia gak mau, Ca Gak mau Gak mau Nah, kalau dia gak mau begini Coba kamu yang pindah ke lantai tiga Wah, oh iya Solusi calon itu sangat mengagumkan ya Kamu lihat reaksinya dia Kalau kamu di atas, di lantai tiga Otomatis kamu berjalan di atas kepalanya dia Dia merasa tersinggung, gak? Oh, kalau dia tersinggung dia datang ke acara ini juga ya, Ca Nah, nanti pasti dia akan mengeluh seperti ini Nanti jawaban Ca juga seperti ini ketemu Padahal luar biasa loh, calon Mungkin ada penonton lain yang punya masalah Wah, ini mukanya penuh dengan masalah ya, Ca Sedara siapa ini? Ridwan, Ridwan, Ridwan Gak beres-beres masalahnya kalian Ini masalah dalam pergaulan aja Saya tuh orangnya gampang lupa gitu Cepat lupa Dan kadang-kadang gara-gara saya cepat lupa Saya sering dibilang sombong sama teman-teman saya Contohnya lupa apa? Misalnya nih Misalnya kalau lagi nongkrong Teman saya bawa temannya Bawa temannya lagi Terus dikenalin ke saya Belum sampai lima detik, saya lupa namanya Terus saya dibilang sombong, gara-gara lupa Ini sering terjadi loh Ca Jadi baru kenalan, dia nyebut nama Misalnya nih Nabilah Iya, Ca Lontong Eh, tapi ngomong-ngomong Kamu tuh namanya siapa? Oh iya, jadi pas sombong loh Baru kenalan Gara-gara pelupa Oh iya Anda ingin tahu resepnya ini Gimana tuh? Mungkin gini Ca Untuk lebih mempermudah Ridwan boleh maju ke depan Boleh, boleh Untuk diberi contoh Boleh, boleh Ini, ini, ini Ridwan ini masalahnya sebenarnya di Karena pelupa dan saking pelupanya Akhirnya dia disebut sombong Iya Kalau baru dikenalin, gak sampai 10 detik Udah lupa namanya Iya Jadi begini, ada cara sederhana Mungkin ketika kamu Merasa Sudah dikenalkan dan Eh, tadi namanya siapa ya? Usahakan kamu panggil teman-temanmu Kan tadi temanmu bawa temannya Kamu bawa Panggil teman-temanmu Coba, coba Pepi, Pepi Misalnya Pepi Tapi, Nabilah Misalnya kamu temannya dari teman dia Kamu udah dikenalin Tapi namanya lupa Nah, kamu panggil temanmu Si Pepi Sini Pep Nah, Pep, sini Pep Kenalin Pepi ke Teman barunya temanmu itu Kenalin Kenalin Halo Nabilah Nah, kamu dengerin Dia nyebut apa? Nabilah Jadi inget Oh iya Benar juga ya Betul Iya Lupa Mohon maaf Begitu dia kenal Nabilah Terus Ridwan Malah lupa Pepi Gimana Caranya gampang Dia inget Nabilah kan Iya Nabilah Kamu inget kan Siapa teman-teman aku Pepi Nah, denger Ingat dia Pepi Jadi Itu nanti Itu nanti Nongkrong satu jam Hanya saling sebut nama Tapi Cah ini Kayaknya dia masih kebingungan Cah, ada cara lain lagi gak? Ah, gini Memang Kalau itu masih kamu bingung Ini Ini yang sangat prinsip Ini agak berat Tapi bisa kamu latih Oke Orang pelupa itu Sebenarnya Lupa itu kan Ada memori di otak ini Untuk menyimpan data Lupa itu karena Anda tidak menyimpannya Di tempat yang benar Jadi ketika memori Anda mencari Itu gak nemu Itu ada rumusnya Rumusnya gimana? Bagaimana menyimpan Yang namanya Data-data Ke memori yang benar Itu ada rumusnya Supaya kita ingat Gimana? Nah itu saya lupa Nanti kalian lihat Saya kasih tau ya Itu rupanya saya SMS Tapi memang iya loh Cah Kadang tuh banyak orang yang Hal-hal sepele itu Suka lupa Cah Akhirnya dianggap Sombong Nah tapi tadi Calontong itu sudah memberikan Solusi Untuk jalan keluar Masalahnya Rituan Wah Keluar biasa ini ya Selan-selan Tapi kasih Oke saya Ini semoga bisa Menyelesaikan Permasalahan saya nih Pak ya Jadi gini nih Pak Saya punya temen Akrab sekali Pak Udah hampir Hampir dua tahun lah saya Mengenal dia gitu Pak ya Dan Sombongnya itu gini Dia sombong sekali Pak Dia kan berangkat kerja Itu selalu melewati Depan rumah saya Tapi namanya temen Pak ya Kalau lewatnya Paling gak Mampir lah Sebulan sekali bisa mampir Dia gak pernah mampir Pak Dipanggil diem aja Selama dua tahun gitu Selama dua tahun Dia kalau berangkat kerja Ngelewatin rumah saya Padahal tiap hari Lewat depan rumah Anda Temen akrab Kenal baik Kenal baik Gak pernah mampir Apapun gak mampir Apalagi Sombong ya Padahal tiap hari Lewat depan rumah saya Sombong banget Kerjanya apa temenmu itu Masinis kereta Pak Dia berangkat kerja Berarti itu naik kereta Naik kereta api Rumahmu Di depannya Rel kereta Di tengah-tengah Pak Jadi sampingnya Samping rel kereta api Dia tiap hari lewat Saya panggil Diem Saya panggil Saya suruh mampir Gak mau Kamu pengen temenmu mampir Iya Nah gini Usulkan ke Pak RT Rumahmu dipindah ke rel Jadi dia bukan Cuma mampir Langsung masuk rumahmu Saat kereta-keretanya Lagian ini masih Bukan emosi Ini kan keterlaluan namanya Dia kan kasih solusi Pak Bagaimana Caya Itu kan dipindah aja Kerel Nah saya kan cuma nanya Bisa gak Nah ini sebelahmu Jangan-jangan Kamu temennya mas ini juga Dibelai ya Caya Tidak bisa diatasi dong Permasalahan teman saya tadi Nah kalau begitu Ini sebenarnya Masalah komunikasi Kalau itu Kalau dia kerja Bawa kereta Memang gak boleh mampir Kereta itu semua Jalurnya itu diberhitungkan Kereta berhenti satu Tidak sesuai skedul Yang lainnya bisa berHP Anda tahu Kecelakaan-kecelakaan kereta Terjadi karena apa Karena kecelakaan Iya memang karena kecelakaan Iya Pak Iya iya Salah satunya mungkin Kalau temen Anda Terlalu akrab dengan Anda Bisa bahaya Setiap lewat Mampir Setiap lewat Mampir Apalagi Anda kasih kopi Dia bisa 15 menit disitu Wah bahaya Itu tapi kan Cak Temennya akbar Kalau temen saya ini Cak Dia itu malah Ingin bertanya Bagaimana Biar dia tidak Dianggap sombong Cantik Cak Oh jangan-jangan ini Yang Mas Inis itu tadi Bukan Cak Dia bukan Mas Inis Siapa dia Pengen tahu siapa Langsung saja kita panggil Ini dia Laura Selamat menikmati Ai Jangan ini Selamat menikmati Lagipun Sampai Selamat menikmati Sampai Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Jajar kauman Mama Sama juga Ini perpaduan Budaya yang luar biasa Keindahan alam Prancis, Paris itu kan terkenal Sangat romantis tempatnya Bali itu salah satu serpian surga Yang ada di dunia Hasilnya tempat wisata Enak dipandang Akhirnya seperti ini Enak dipandang dan romantis Kira-kira perpaduan Antara mana ini Ini kira-kira Kalau menebak ini perpaduan apa Tempat wisata Ini gimana ini perpaduan Kalau ini Kalau ini kayaknya Perancis juga sih Perancis gabung itu sama trunyan Kalau kan Bali kan Dia Perancis sama trunyan ya Benar Kalau aku sih enggak kayaknya Perpaduan apa ini Pak Banyaknya Bapakmu Singapur Ini udah ngangkat nih Bapakmu Singapur Ibumu Mau sih ngechat Jadi kamu itu lah Kamu itu anak kerja bakti Oke Laura Bali silahkan duduk Ini Laura ini kan temen aku Dia tuh selalu cerita sama aku Masalah-masalahnya dia Tapi kan aku ini enggak punya solusi Aku bilang datang aja ke sini Karena calontong selalu punya solusi Untuk para bintang tamu Makanya kita akan kembali lagi setelah yang satu ini Tetap di WB Waktu Indonesia Bercanda Aku kemarin sehari yang lalu Belum Belum Aku kemarin sehari yang lalu Bentar Pak Aku kemarin sehari yang lalu Ngapain Orang tuh saking sombongnya Kemarin aja dipamerin Tapi enggak ngapa-ngapain Kemarin sehari yang lalu Terima kasih